Intro Intro Kemudian dari komunikasi antara Pak Ganjar dengan Pak Anies dan Cak Imin Ya kita, besok kita mau menghadap Cak Imin dan Pak Ganjar Pak Cak Imin dan Pak Anies untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi blablabla Kalau DPR sekarang kan sudah jelas DPRnya kan reses Ya kalau dari Cak Udin sini gimana, karena ini kan DPR, yang di DPR kan Cak Imin ini Nah ini sudah ngobrol sama Mas Ganjar juga belum ini Cak Udin Kita tunggu tanggal 6 atau 7 itu 7 7 ya Nah tanggal 7 nanti kita lihat sikap resmi BDIP terhadap angket ini seperti apa Karena ini kan gak bisa main-main ya Hal angket itu kan, itu kan hak konstitusional DPR Oleh karena itu harus dibuktikan dengan proses yang ada di parlemen Ini kan rame nya masih di luaran Belum di parlemen Ini kan rame nya di media, rame di medsos, rame di pernyataan Dan apa yang kita tunggu apa, kita sibuk di luaran Kita tunggu saja apakah inisiatif Pak Ganjar dan teman-teman BDIP itu di implementasikan nanti di parlemen Setelah tanggal 7 itu Sambil nunggu itu Kami bertiga Tetap berkomunikasi Dan menyiapkan seluruh apa yang diperlukan Untuk memastikan bahwa rekapitalasi manual ini Betul-betul berjalan dengan baik Tidak ada kecurangan dan sebagainya Sekaligus menghimpun Apa namanya Mengkolek seluruh aspirasi Baik itu yang berbau kecurangan Atau apa Atau pelanggaran pemilu Dari masyarakat Yang akan kita ambil sebagai kebijakan bersama Di tiga partai ini Kenapa? Karena kan kalau pelanggaran pemilu, kecurangan itu ada buktinya Tidak bisa katanya-katanya tidak bisa jadi berita metos dan sebagainya Itu harus jelas gitu kan Seperti apa dan menjadi kekuatan Menjadi barang bukti yang bisa dipertahankan secara hukum atau perundang-undangan Nah itu konsentrasi kita bertiga itu disitu Kenapa? Karena bagi PKB, NASKUM dan PKS Lebih penting memastikan bahwa rakyat itu betul-betul tidak dicurangi Itu yang penting Kita sekarang posisi stand by Kita posisi stand by dengan semua kelengkapan kita Dengan berkas-berkas yang kita sudah verifikasi Kita sudah pilih yang mana pengaduan Yang mana bisa penjempol Yang mana pelanggaran Bukti-bukti video semua kita punya Tapi itu semua kan menunggu Karena kalau kami saja bertiga kan untuk apa? Pasti kalah di footing Ujungnya semua nanti kan footing Nah Pak Tasrim, artinya kapan proses menunggu? Ya kita tunggu Maksudnya apakah itu menunggu dari pihak PDIP? Ya memang kita tunggu Kita tunggu action Kita tunggu action dari pernyataan Pak Ganjar Pak Ganjar mengatakan kan Menginginkan Menginginkan angket Kita tunggu actionnya Kan nanti kalau mereka mulai Kan angket itu kan tidak bisa Minimal kan dua fraksi 25 orang Begitu mereka mulai kita pasti ikut Oh berarti begitu pergerakan politik Yang mulai kayak tadi disampaikan Caudin di DPR Iya, persis Mulai itu siap menunggu Tapi kami tidak mau membuang waktu Maka kami rapat sekarang Jadi nanti kalau mulai proses di DPR Kami sudah supply data Sudah supply bukti-bukti Saksi-saksi juga Maksudnya